Intro Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon melaksanakan sosialisasi sadar lalu lintas usia dini atau salut kepada anak-anak di usia pendidikan usia dini. Sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ini menjadi upaya untuk menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas kepada masyarakat sejak dini. Dalam sosialisasi ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan UPTD wilayah empat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan edukasi terkait dengan pentingnya sadar berlalu lintas untuk mendekat angka kecelakaan di jalan raya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah menghimbau dan mengingatkan masyarakat pentingnya berkendara dengan aman dan tertib. Terlebih, Dinas Perhubungan juga melakukan beragam upaya untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Kapoliman Kota Cirebon, Sementara Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Syirbon, Tadi Aryadi, berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosialisasi sadar lalu lintas usia dini, agar kesadaran berlalu lintas di jalan raya sudah tertanam di jiwa anak-anak dan pelajar sejak usia dini. Anak-anak ini memang harus kita tanamkan terhadap kesehatan masa depan, karena dari tingkat angka kecelakaan itu lebih didomensi oleh kalangan-kalangan pelajar ini. Jadi kita tanamkan dulu pengetahuan ilmu tentang lintas ini ke anak usia dini, supaya mencet dan pemikirannya dia lebih memahami. Jadi kita lakukan tindakan-tindakan pemahaman di usia dini ini. Ini program rutinitas kita, Pak, dari tahun ke tahun kita akan terus lakukan program ini dan kita akan lakukan evaluasi. Ya kan, tadi ada permintaan dari ibu guru, sangat anusia sekali. Dalam sosialisasi ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon mendapatkan apresiasi dari guru dan orang tua siswa. Karena melalui sosialisasi sadar lalu lintas, anak-anak menjadi lebih memahami rambu-rambu dan pentingnya tertib serta sadar berlalu lintas. Agar bisa aman dan selamat saat berkendara di jalan raya. Muhammad Sulihin, RCTV, Cirebon Terima kasih. Sari kata-kata-kata. Terima kasih.